Ya pemirsa kita beralih ke kabar lainnya, sudah tiga bulan lamanya Kemarau Melanda, wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Akibatnya warga di sejumlah desa mengalami krisis air bersih. Kemarau Panjang sudah berlangsung selama tiga bulan di Purworejo, Jawa Tengah. Akibatnya warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Di antaranya warga di Dusun Pongangan dan Dusun Prayan, Kecamatan Luano. Mendengar kesulitan yang dialami oleh warga, petugas dari Purworejo bersama dengan camat dan para kade setempat langsung mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Sebanyak lima unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas 20 ribu liter yang tiba di lokasi pun langsung diserbu warga. Hari ini kita coba memberikan bantuan air bersih, sekitar lima tanki, airnya sekitar 20 ribu liter. Kemudian kita coba salurkan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Warga terdampak kekeringan pun berharap pemerintah daerah setempat terus memberikan bantuan air bersih selama kemarau masih melanda. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edy Suriana, TV One mengabarkan.